Oke guys, nah ini dia Kita masih di Bandara Terminal 3 Nah ini bagian area kedatangan Di lantai dasar Di sebelah sana ada East Lobby Atau Lobby Timur Nah Apa yang ada di Lobby Timur itu adalah Pintu ke area parkir Nanti kalau misalnya penyebutan keluarga Itu datangnya ke area parkir Janjian aja, tinggal sebutin Janjian di Lobby Timur, nanti tinggal diarahin Keluarganya ke mana Terus kita mau bahas Apa sih yang ada di Lantai dasar ini Ini adalah area komersil Jadi kalau misalnya kalian datang dari luar negeri Terus mau nukar duit Ini ada beberapa bank yang Tersedia di sini, Terminal 3 Ada BNI Mandiri Kemudian BRI Kalau misalnya Apa namanya Perlu kartu SIM card Ini ada Grafari Telkomsel Jadi biasanya Kalau tamu-tamu datang dari luar Atau Kenaga kerja Indonesia Yang datang dari luar Ini bisa Kalau misalnya perlu Alat komunikasi Atau Uang-uang Itu bisa di sini Kalau misalnya perlu Dalam BRI Mungkin keluar di pintu ini Bagian depannya itu adalah Bus-bus Pintunya Pintu paling utara ya Setelah Dari lobby Utara Kemudian ini BRI juga BRI Kemudian ini moda-moda Transportasi Yang tersedia Ini Travel-travel ke Bandung Ada Ekstrang Jekal Holiday Ada lintas Shuttle Terus itu Public transportasi Dan Kalau beli di sana sih Harganya lebih Apa namanya Lebih Gak calo lah Gitu istilahnya Terus ini Kalau misalnya perlu makan-makan Ada Roti O Ada crispy cream Ada food terminal Ada Di dalam food terminal itu Sejenis food court gitu ya Ada Padang Express KFC Dan Basu Terus kalau misalnya Perlu Informasi Kalian bisa datang ke Turis Informasi Center Bisa langsung di sebelah kanan Pintu keluar Atau di bagian informasi ini Terus Kalau misalnya perlu Perlengkapan dan aksesoris Ini ada Arnold Palmer Alexander Christie Batik Chris Dan Banyak lagi Jadi kalau misalnya Datang di terminal Tiga Tinggal jalan aja Dari ujung ke ujung Nanti banyak kelihatan Ini souvenir-souvenir Atau oleh-oleh Bisa dibeli di sini Ini Alfa Express Ini juga sama Tadi Ada Goldenberg Grab Terus Renta mobil Taksi juga Gama Terus ini Maud minum-minum Ada Starbuck Kemudian ini ada Semacam food court juga Kembali Terus Solaria Jadi kalau misalnya Di lantai 1 Kayaknya penukaran uangnya Ada di bank Tapi kalau misalnya Kalian gak mau nuker uang Di sini Kalian bisa naik Ke lantai Lantai atas Atau lantai 2 Nah kalau misalnya Kalian punya bagasi Terus kalian pengen jalan-jalan Kalian bisa Di penitipan bagasi ini Biar bukannya 24 jam Nanti kita coba tanya harganya Untuk di bawah 1 kg Itu harganya 50 ribu 20 kg Itu 60 ribu per hari 30 kg 70 ribu per hari 31 sampai 50 kg Itu 80 ribu per hari Barang-barang berharga Sama Apa namanya Barang-barang berharga Jadi harganya Kisarannya Dari Dari 50 ribu Sampai 180 ribu Per item ya Oke Itu ya That's all ya guys Semoga Bermanfaat Ini keluarnya pintu 3 Jadi di pintu 5 Jadi dia Hitungannya ganjil ya Karena Di atas hitungannya Satu-satu Oke That's all Semoga bermanfaat Itu area Komersial Yang kita satu Untuk kedatangan domestik Jangan lupa di like And subscribe Bye bye Kalau sebelah sana Kalau sebelah Sana Di internasional Penerbang internasional Biasanya banyak Duty free ya Atau Area-area Bebas cukai Karena Kalau penerbang internasional Itu kita dah Keluar itu dah Daerah-daerah duty free Oke That's all Semoga bermanfaat Jangan lupa di like Subscribe Bye 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 bye